Halo semuanya, balik lagi di channel aku Habibah in Turki So hari ini spesial banget, aku happy banget Karena hari ini kalian tau aku mau ngapain? Aku mau unboxing ini guys Aku mau unboxing tentang paketen aku Jastip dari Indonesia Ini tuh bakalan seru banget Tadi udah aku buka sih ya Untuk memastikan aja gitu ya Nah sekarang aku mau unboxing dan show Mau kalian isinya apa aja gitu Tapi sebelumnya buat temen-temen yang baru gabung di channel aku Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya Thank you Oke guys, ini beratnya sekitar 10-11 kilo ya Ini cukup berat Mau tau apa aja ya, kita langsung unboxing guys Ini sudah aku buka tadi Nah ini isinya Ini lebih baik kayak gini aja kali ya Eh enggak, enggak, enggak Nah ini Ini guys, jadi yang disini pertama ada Indomie Indomie goreng Ini indomie goreng Ini indomie goreng Ini ada mie sedap Mie sedap Mie sedap Ini mie sedap juga Ini ada apa ini, udon Halal ya temen-temen Halal ya temen-temen Walaupun Tetap aku perhatikan kehalalannya nih Cek Nah Terus disini ada Indomie Apa ini Masram chicken Mie ayam keriting Ini mie Indomie Ya jadi ini Aku tuh suka banget makan Mie ya temen-temen Disini sebenarnya tuh ada Mie Mie turkey Cuma rasanya itu agak berbeda Dan bumbunya itu kurang sedap gitu Jadi aku lebih prefer Suka Makanan Mie-mie dari Indonesia langsung Nah rasanya tetap Original ya Nah Aku suka kayak Ngeleksi ramen Udon Mie kayak gini Dan ini makannya Aku gak setiap hari kok Temen-temen Aku tuh paling Seminggu sekali Atau seminggu dua kali gitu Nah Mie ramen lagi Tetap ada logo halalnya ya Temen-temen Ada logo halalnya Ini mie instan juga Mie instan Nah terus Ini mie sedap Korea Mie sedap Korea Mie sedap Korea Ini Mie goreng Kayak gini-gini nih Aku suka makan Tapi gak setiap hari Jangan setiap hari Takutnya nanti sakit ya Kupus Nih kayak gini nih Suka banget Makan indomie Apalagi itu sambelnya ya Sambelnya itu Bener-bener Enak banget Ini Indomie kuah Kare ayam Nah Ini mie sedap Mie sedap Kalian lebih suka Indomie apa sedap guys Kalau aku sih Tergantung Rasanya ya Tapi kalau indomie Mie goreng Aku lebih prefer Suka yang sedap Nah ini Mie-mienya aku ya Sebanyak ini Kalian coba lihat Mie-mienya sebanyak ini Mie-mienya sebanyak ini Terus Disini ada Bumbu-bumbu Disini ada Rawon Ini ada rawon Ada soto Ini ada raci Ini apa lagi ya Disini ada Soto ayam Ada rendang Nah disini kan Banyak banget nih Orang Turki tuh Suka makan daging Nah kalau aku bisa Dibuat rawon Daging Rendang Atau ayam Soto Atau soto daging Gitu kan Nah Jadi kalau mereka Masak Daging Menggunakan Kafte Atau Dimasak apapun mereka Aku lebih suka Masaknya itu Ke versi Indonesia Gitu teman-teman ya Kayak apur ayam Gini-gini kan Rendang Nah ini Bumbu-bumbu Ini komplit ya Ini bumbu-bumbu Ini komplit Nah ini Kalau bumbu-bumbu Ini emang Aku Harus Men-stock Bumbu yang banyak Karena Aku dulu Pernah beli Yang kayak Mentahannya Kayak Lengkuas Jahe Gitu kan Kunyit Terus Apa itu namanya Kencur gitu Dan aku Tahan Buat Bertahan Disini Aku simpen Baik-baik Ternyata gak awet Jadi Aku tanem Juga Susah tumbuh Jadi aku Sekarang lebih prefer Ke mengoleksi Bumbu-bumbu Instant aja Tinggal disiapkan Wajan Dipanasin Udah deh Gitu aja Gak seribut Yang dulu Nuh Terus disini ada Terasi Ada Terasi udang Buat aku nyambel ya Tentunya Terus disini Ada sambel Sambel juara Aku suka makan Sambel juga Jadi kalau makan Itu aku harus Ada sambel Jadi gak bisa Tanpa sambel Kalau makan Seperti itu Terus Apalagi nih Disini Oh iya Disini ada Bumbu balado Nah ini bisa Pake telur Atau ayam Tinggal Dipanaskan aja Bumbunya Dimasukkan Ayam goreng Atau Telur rebus Yang digoreng Tinggal dimasukkan Seperti ini Terus Apalagi nih Oh iya Ini aku ada Apa ini Jelly-jellian Oh iya Ini ada jelly-jellian Agar-agar Agar-agar Powder Ya kan Apa Swallow Merek Swallow Dan ini ada Nutrijel Agarasa Ini flanya Aku suka makan Agar-agar ya Biar pencernaan tuh Sehat BAB nya Juga teratur Gitu kan Jadi aku suka Makan agar-agar Teman-teman Terus Ini ada santan Santan bubuk Jadi kalau kalian Suka Santan cair Ya gak masalah sih Cuma kalau aku Lebih sukanya Santan bubuk gitu Karena Apa ini Kemasannya Lebih Rendah 28 gram Lebih ringan Terus ini Ada gula merah Gula merahnya Ada dua Jadi rencana Aku mau buat Jajanan-jajanan Gitu Pakai santan Pakai gula merah Terus disini Ada ketan juga Jadi rencana Mau buat Bubur Nih Bubur ketan Ya kan Pakai gula merah Nantinya Rencana aku Terus disini Ada bumbu-bumbu Racik juga Yang ini ada Racik Special Sosis goreng Ini ada Ada ayam goreng Terus disini Ada Bumbu tom yum Bumbu tom yum Juga Terus Disini ada Bumbu-bumbuan Jadi Bumbu tepung-tepungan Teman-teman Nah Disini ada Tepung sasa Tepung bakwan Nah ini Kalau buat bakwan Tinggal di Pakai tepung itu Itu tadi ya Teman-teman ya Terus disini Ada Tepung bakso Goreng Nah ini Kalau buat bakso Tinggal dimasukin Daging Atau Daging ayam Atau Ikan Tinggal Diwuleni Pakai tepung ini ya Teman-teman Terus disini ada Bumbu spicy Tepung serbuga guna Juga hot spicy Jadi kalau mau Goreng-goreng ayam Atau goreng-goreng Apa gitu ya Pakai ini Nah ini Yang bakso tadi ya Sama ya Dua Buat Bakso Aku suka banget Buat bakso Mie ayam itu suka banget Nah ini Bumbu tepung serba guna lagi Kalau goreng-goreng ke FC Atau apa Ini yang pedas Nah ini yang Yang normal Yang gak pedas Jadi aku suka juga Goreng-goreng ayam Kadang kalau suami Suamiku tuh Chicken pop Jadi kalau Di dagingnya Di fillet gitu Terus dikasih tepung Nah itu chicken pop Suami Terus ini ada Apa lagi nih Ada pecel Nah ada bumbu sambal Nah ini yang rencananya tuh Mau buat ketoprak Bumbu pecel Atau bumbu Apa gitu Ini sengaja dua Ini udah cukup banyak ya Teman-teman Terus disini aku Apa ini Sambal Sambal terasi Nah sambal tomat ABC Nah buat teman-teman yang Kalau makan tanpa sambal Gak bisa Kalau gak ada sambal Wajib banget Emang Punya stok sambal Terutama kalau kita pergi Ke restoran-restoran di Turki Itu mereka tidak menyediakan Sambal pedas Ya sambal sih sambal Tapi menurut aku tuh Gak pedas gitu loh Gak pedas sama Seperti orang Indonesia Pedasnya itu ya Biasa aja gitu Kurang pedas menurut ya Terus disini Ada sarden Sarden juga Nah sarden Sebenarnya disini ada Ikan sarden teman-teman Cuma aku suka Bumbu tomatnya ini Bumbu tomat sardennya ini Gitu Kalau di Turki Itu bisa pakai Salca Atau bumbu tomat ya Tapi Rasanya itu Akan berbeda Dengan Sarden yang Seperti ini Jadi aku beli langsung Bumbu sardennya Biar gak Apa ya Gak kehilangan Cita rasa gitu kan Nah gitu teman-teman ya Terus Apalagi nih Bon cabai Gak boncari pedas-pedas Jadi di Turki Sebenarnya ada juga Bon cabai Seperti ini Cuma kurang Rasanya Rusa apa ya Micin Atau Asinnya Cuma rasa pedas Seperti itu Nah ini wajib banget Dibawa ke Lokanta Atau restoran Restorannya orang Turki Ya teman-teman Jadi bisa pakai yang Sasetan Atau pakai yang Botolan seperti ini Untuk kita pergi Jalan-jalan keluar ya Teman-teman ya Oke guys Ini Unboxing paketan aku Hari ini Cukup Agak banyak ya Ini sekitar 10 kilo Jadi 10 kilo ini 1 kilonya Paket dari Jakarta Menuju ke Istanbul Turki Itu 1 kilonya Sekarang itu sekitar 10 10 dolar Jadi kalau sekitar Sekarang itu ada 10 dolar Dikali 10 kilo Berapa tuh 100 100 dolar ya Teman-teman ya 100 dolar Nah 100 dolar itu Berapa Nah 100 dolar itu Sekitar 1.800 Turki selera Atau Sekitar 1.400.000 Dan itu belum Dan ini Belum Biaya Barang-barang ini ya Teman-teman Nah ini Nah barang-barang ini Itu aku beli Sebenernya gak setiap bulan sih Lebih kayak ke Dulu sebelum Sebelum naik Jadi Sekilo 10 dolar Yang masih aku dapet Sekilonya 5 dolar Atau sekilonya 6 dolar Sekilo 4 dolar Aku hampir tiap bulan Cuma karena sekarang itu Justipan harga bagasi naik Jadi aku tuh Paket-paket seperti ini Kurang lebih 2 bulan sekali Atau 3 bulan sekali Gitu aja sih Ya Atau tergantung habisnya ini ya Habisnya ini semua Itu Kapan gitu Dan aku harus prepare Kapan aku harus beli lagi Gitu Dan tentunya aku juga Harus nabung Biar bisa Beli kayak gini Biar bisa Tetap Makan enak Merasakan Masakan Indonesia Gitu ya Karena teman-teman Kalau kalian ketahui Makanan Di luar negeri Itu belum tentu Cocok sama lidah kita Ya Jadi teman-teman Aku saranin Buat yang Mau tinggal di luar Luar negeri Harus prepare Dan harus Kalian sukanya Makanan apa Dan harus prepare Gitu ya Syukur-syukur Kalau kalian Bisa adaptasi Dengan makanan Turki Gitu ya Nah Makanan Turki Kalau bisa adaptasi Ya syukur Alhamdulillah Lebih bagus Lebih bisa berhemat Kan Tapi kalau mau Buat diri sendiri Bahagia Mau happy-happy Dengan masakan Indonesia Tidak masalah juga ya Dengan Membeli bahan makanan Seperti ini ya Teman-teman Oke guys Sampai disini dulu Perjumpaan kita Hari ini Jangan lupa like Comment and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kalian punya ide Atau Mau kak request Video ini Pengen Video ini Video ini Oke Silahkan kalian DM aku Di Instagram Habibah in Turki Oke Sampai jumpa Terima kasih Thank you for watching Tnia